Ya, silahkan. Ya, malam ini ya Dewan Pembina Partai Gerindra sebagai majelis tertinggi Partai Gerindra berkumpul untuk bertukar pikiran, untuk berdiskusi dan pada akhirnya tadi mendapatkan beberapa update dari Ketua Dewan Pembina, Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Prabowo Subianto, terkait perkembangan-perkembangan politik sampai dengan hari ini dan ke depan. Dan ini adalah saya rasa proses yang memang biasa dijalankan di Partai Gerindra. Sudah cukup lama kita Dewan Pembina tidak bertemu dan dari waktu ke waktu Pak Prabowo berkonsultasi dengan Dewan Pembina Partai Gerindra. Dan saya rasa malam ini ya kita sangat senang bisa berselaturambi kembali, mendapatkan informasi dan juga update terkait perkembangan politik nasional. Termasuk tadi membahas putusan MK, Mas. Gimana? Termasuk tadi membahas putusan MK. Ya, intinya kami menghargai, menghormati proses yang telah berjalan dan kita telah mendengarkan putusannya, kita menghormati putusan MK. Dan maaf tadi terkait... Empat nama sudah mengurujuk jadi satu? Empat nama tadi masih kita bisa bicara mengenai empat nama ya seperti yang tadi kemarin sudah diinformasikan juga beberapa hari lalu. Ada satu nama dari luar Jawa, satu di Jawa Barat, satu dari Jawa Tengah, dan satu dari Jawa Timur. Jadi mengumumkan besok artinya? Saya rasa dalam beberapa hari ke depan ya, akan terus ada konsolidasi, komunikasi dengan partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Ya, saya seperti tadi diinformasikan, perkembangan begitu dinamis, setiap jam bisa berubah, dan saya rasa ya kita bersama-sama menghargai proses politik yang memang masih diberi keluasan waktu, dan kita masih menggunakan waktu yang masih ada untuk terus komunikasi, untuk terus konsolidasi, memantapkan langkah-langkah strategis ke depan. Kalau untuk pertemuan ketum di parpol Koalisi Indonesia Maju itu, apa yang berarti? Saya rasa kan kemarin beberapa hari lalu sudah pernah diadakan antara para ketua umum, kita tahu bahwa Pak Zulkifli Hasan, selaku ketua umum PAN, lagi ada di luar negeri. Saya rasa di hari-hari ke depan, apakah itu pimpinan partai lainnya, sekjen-sekjen juga akan berkumpul untuk terus mendiskusikan hal-hal terkini, terkait perkembangan politik, dan di saat yang tepat nanti juga saya rasa para ketua umum akan berkumpul kembali. Mas, kabarnya Mas Gibran akan pindah ke salah satu partai di Koalisi Indonesia Maju, bener? Saya tidak tahu menahu mengenai. Tapi potensi Mas Gibran jadi cawapres Paparabohu, gimana sekarang? Apalagi sudah dibolehin? Ya, kita sekali lagi ya, kita menghargai apa yang telah diputuskan Pak Kamu Konstitusi. Ya, terkait siapa yang akan maju, saya rasa ini terbuka bagi orang yang memiliki kriteria seperti hari ini telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan pada ujungnya, kembali kedaulatan itu adalah di tangan rakyat. Ya, pilihan itu adalah di tangan rakyat. Untuk itu, segala sesuatu, khususnya langkah-langkah strategis, termasuk calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju, akan ditungguan bersama. Dan saya rasa di beberapa momen ke depan ini akan benar-benar dikerucutkan. Insya Allah pada waktu yang dekat akan diumumkan. Bisa jadi, bisa saja. Tapi kita menghormati waktu yang telah diberikan kepada kami seperti peraturan undang-undang yang telah diputuskan. Kita masih ada waktu dari tanggal 19 sampai tanggal 25. Saya rasa ada keinginan bahwa partai-partai politik dari Koalisi Indonesia Maju ini akan bertemu dan sama-sama memutuskan nanti. tapi kita akan menggunakan waktu memang yang masih diberikan kepada kami. Setelah putusan MK, Green Draw sudah komunikasi dengan Mas Gibran? Kalau kami, setahu saya, kami belum. Saya menyerahkan itu. Mungkin ada pimpinan yang lain, mungkin sudah. Tapi setahu saya belum. Cukup lah. Untuk tim pemenangan gimana Pak? Ini masih terus didiskusikan sudah dari beberapa waktu lalu sampai minggu lalu sampai beberapa hari ini tim pemenangan terus digodok sudah makin mantap untuk sebentar lagi diumumkan. Mas Budi, izin dong Mas. Kemarin kan sempat ada isu katanya partai merah putih nih yang Mas mau bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Ini apa ada info baru nih Mas soal deklarasi apakah sudah ada partai yang bakal bergabung itu kapan gitu mungkin Mas Budi? Iya, sesuai dengan semangat persatuan yang memang di... Maaf. Sesuai dengan semangat persatuan yang memang dikedepankan oleh Pak Prabowo kami sangat berharap ada kekuatan-kekuatan ada partai-partai politik yang mungkin belum bergabung dalam waktu dekat juga akan mendukung Pak Prabowo dan bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Tapi kita tunggu kita berharap semoga itu akan terjadi. Cukup? Cukup. Terima kasih. Sudah mendapatkan makan malam kalau belum nanti saya akan meminta ke dalam. Terima kasih sampai mungkin besok sampai lusa. Besok ada agen apa Mas? Besok kita melanjutkan kegiatan kita sehari-hari. Terima kasih semua. Oke, thank you semua.